Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Nganjuk melauncing dan secara simbolis menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenaga Kerjaan bagi kader pembantu pembina keluarga berencana desa atau PPKBD dan Sub-PPKBD se-Kabupaten Nganjuk pada Kamis pagi. Bertempat di pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk, acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Nur Solekan serta turut dihadiri oleh Kepala Dinas PPKB Navhantohawi, Kepala Kanwil BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, serta para kader undangan. Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan menjelaskan, diberikannya kartu BPJS Ketenaga Kerjaan pada 5.000 lebih kader PPKBD dan Sub-PPKBD se-Kabupaten Nganjuk, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta melindungi keselamatan para kader saat menjalankan tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi kami bersama dari Dinas PPKB, bersama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, menyerahkan atau melonsing kartu kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan bagi kader kabir di seluruh Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya ada 5.000 sekian. Sehingga ini Alhamdulillah kita berterima kasih pada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan juga DPRJ Kabupaten Nganjuk yang sudah menyetujui untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan atau melindungi para pekerja kita dengan mengikut sertakan di BPJS Ketenaga Kerjaan. Sehingga paling tidak kita bisa memberikan apa yang bisa kita sumbangkan kepada para kader KB yang ada di Kabupaten Nganjuk ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, kemudian juga melindungi terhadap keselamatannya dengan mengikut sertakan pada kepesertaan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan. Sementara itu Kepala Dinas PPKB Nafhan Tohawi dalam sambutannya mengatakan bahwa Dinas PPKB bekerja sama dengan Basnas ikut serta dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari Basnas terhadap program nasional dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang beresiko stunting. Terima kasih. Selamat pagi. Siap ini kita launching terangkan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan. dan pada saat ini disimankan sejumlah 5.066 dari BKPB dan BKPB se-Nabibataya Maju Alhamdulillah, terima kasih kepada penggunaan sudah merealisasikan untuk menciptakan padir kami di BKPB sejarah kerja berendah kita bermanfaat untuk semuanya Pak, untuk nanti kan juga bekerja sama bantuannya apa, karena setiap tahun akan tahu yang terjadi ya, tadi juga diserahkan secara simbolis untuk bantuan bagi keluarga risiko standik wilayah ini diserahkan seluruh wilayah kamatan dan tentunya tahun yang baru diunatif sosnas akan menyalurkan ke semua kamatan di wilayah dan ganjur dan secara bergiburan di kabupaten itu terdapatnya bahwa dalam kegiatan ini juga terdapat pemberian santunan secara simbolis kepada kader PPKBD dan sub PPKBD yang mengalami kecelakaan saat bertugas dari Nganjuk Jawa Timur Tim Liputan Bayu TV melaporkan selanjutnya berencana hidup reksa